Iran dilaporkan sedang membangun terowongan pertahanan di ibu kotanya, Teheran. Terowongan tersebut dibangun setelah Israel menyerang sejumlah target di negara itu pada 26 Oktober lalu. Sebelumnya dilaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel yang baru diangkat, Israel Kats, mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap program nuklir Iran. Pada Senin 11 November 2024 malam, Kats mengatakan kalau situasi diplomatik, operasional, dan taktis untuk serangan itu tidak pernah semudah, serealistis, dan senyata mungkin, seperti saat ini. Kats mengklaim bahwa dua serangan, eh Israel, sebelumnya terhadap Iran tahun ini telah memperjelas bahwa angkatan udara mereka jelas lebih unggul daripada sistem pertahanan udara Iran. Adapun kantor berita Iran, Tasne mengungkapkan kalau negara tersebut sedang membangun terowongan pertahanan bawah tanah di jantung ibu kota Teheran. Laporan tersebut mengatakan kalau itu adalah terowongan unik dan pertama dari jenisnya yang dirancang untuk memfasilitasi akses publik ke rumah sakit pusat di Teheran. Media berbahasa Ibrani, Channel 12 Israel mengatakan rencana Iran membangun terowongan itu muncul di tengah kekhawatiran akan serangan lain Israel. Terowongan itu akan menghubungkan stasiun Metro Teheran ke rumah sakit Imam Khomeini dan memungkinkan akses dari bawah tanah. Para pejabat senior Iran, dengan pemimpin tertinggi Hameneh sebagai pemimpinnya, telah berulang kali berjanji untuk menanggapi serangan udara terakhir Israel yang terjadi pada 26 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!